Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman IDB Masya Allah sorry telat 15 menit Karena saya juga bangunnya telat Masya Allah jadi saya bangunnya biasanya jam 3 subuh Tadi bangun setengah 5 dan buat saya setengah 5 itu udah telat banget Padahal sudah banyak janji termasuk di anggota IDB Gimana caranya saya hari ini akan bahas tentang bagaimana sih supaya sosial media itu bisa banjirin orderan Rumusnya sih sebenarnya cuma satu teman-teman Bagaimana teman-teman itu bisa pede untuk sharing tentang apa saja di sosial media dan konsisten Jadi yang ke satu pede, yang kedua adalah konsisten Profit Profiteroles Kebaca gak sih disini Profit Jadi kalau kita ngomongin tentang profit Pastinya kalau kita bisnis Pasti pengennya profit dong ya Tapi bagaimana supaya bisa profit Ya harus jualannya yang banyak Dan salah satu media yang bisa Dipakai oleh teman-teman itu adalah Facebook Kalau teman-teman perhatikan cara saya menyetatus di Facebook Sebenarnya sederhana banget Saya itu eksis abis Banyak foto Kemudian banyak ngomong Bahkan saya telat Bangun aja Saya jadikan status di Facebook Dan juga jadikan status di Whatsapp Coba teman-teman Lihat di IDB Saya bilang Ini loh salah satu contoh saya menyetatus di Whatsapp Dan ini berasal dari pengalaman saya hari ini Yaitu telat bangun Kayak gitu aja bisa jadi cerita gitu Yang penting adalah kita Apa ya Pede untuk menyampaikan apapun Karena Yang membuat kemudian orderan Anda terhambat itu Ternyata adalah karena Anda tidak pede Dan tidak pede itu bikin beberapa hal terjadi Misalnya Yang pertama adalah Anda tidak tahu mau ngapain Anda mau nyetatus aja Dihapus lagi Ketulis lagi Hapus lagi Nggak nyetatus-nyetatus Karena kurang pede Tapi kalau orang yang pede Biasanya apa aja bisa diomongin Dan dia cuek-cuek aja Mengenai Apa namanya itu Ada yang suka dan tidak suka Itu mah biasa gitu Ada yang like dan tidak suka Kepada Anda Itu biasa Tapi orang yang pede Tidak pernah mempermasalahkan Orang yang tidak suka Orang yang pede itu Dia biasanya strong aja Dan dia tidak peduli Dengan orang yang tidak suka Dia lebih peduli Dan lebih care Sama orang yang disukai Sosial media itu Akan sangat menghasilkan Ketika Anda percaya diri Untuk mengelola Sosial media Anda tersebut Dan konsisten Jadi biasanya Kalau saya sendiri Menyetatus di whatsapp itu Saya mulai dari subuh Gitu kan Jadi sekitar jam setengah empat Itu kan Saya sudah mulai Menyetatus di sosial media Salah satunya adalah Di whatsapp Saya biasanya Bikin status bersambung Gitu kan Bikin status bersambung Dan postingan saya Pada saat subuh itu Atau saat dini hari itu Sebetulnya sangat Memberikan impact yang cukup bagus Untuk closingan di pagi Siang Sore sampai malamnya Karena kan usia di whatsapp itu Adalah 24 jam Jadi kalau ngomongin Tentang 24 jam Artinya Status kita ini Akan terus ada Sampai 24 jam Orang mau lihat pagi Akan kelihatan Orang yang mau lihatnya Siang kelihatan Orang yang lihatnya Sore juga akan keselihatan Malam kelihatan Sampai subuh lagi Usianya 24 jam Baru kemudian Kita ganti lagi Status kita Di 24 jam tersebut Jadi Jangan ada Yang namanya itu Teman-teman Mengelola sosial media itu Tidak dengan penuh Percaya diri Orang percaya diri itu Akan kelihatan Dia akan bahagia Dia akan ceria Dia akan Ringan saja Melangkah Walaupun punya masalah Ya dia cuek aja Fokus kita itu Bukan pada masalah Fokus kita itu Adalah pada solusi Sehingga orang-orang Yang dia itu Pede Dan dia itu Bahagia Dan ceria Dia itu akan terlihat Dari sosial medianya Tidak banyak mengeluh Tidak banyak Apa ya Tidak serius banget Kadang-kadang juga Ada humornya Sehingga akhirnya Orang-orang yang membaca Sosial medianya Jadi kebawa Auranya Kebawa seneng Kebawa ceria Yang baca itu Mungkin lagi banyak pikiran Juga Tapi ketika membaca Status kita Dia wah Langsung Rasanya gimana gitu Kayak ada magnet Bahagia Dari status kita Bahagia itu ditularkan Pede itu ditularkan Konsisten Gitu Konsisten Setiap subuh Saya sudah menyetatus Di whatsapp Setiap subuh Saya juga sudah menyetatus Di iidb Coba teman-teman perhatikan Setiap subuh Saya sudah menyetatus Walaupun Saya menyapa Saja Sudah bangun atau belum Atau saya kasih tips Atau bahkan Saya langsung Melakukan promo Gitu Itu adalah bagian Daripada konsistensi saya Untuk merawat Sosial media Termasuk Merawat anggota Iidb Yang sekarang jumlahnya Ada 108 Ratus Eh 108 ribu Member Kalau tidak saya rawat Kalian bisa lari Dan salah satu Cara merawat saya Itu adalah Dengan menyetatus Di idb Nah itu adalah Bagian perawatan Sosial media Merawat akun personal Merawat Fanpage Merawat Grup Gitu yang kita miliki Itu adalah bagian Daripada merawat Sosial media Dan itu harus Dikonsistenkan Ibu-ibu doyan bisnis Sendiri usianya Berapa coba Usianya ibu-ibu doyan bisnis Ini Eh sekarang Udah September 8 Oktober 8 Oktober itu Idb usianya 9 tahun Gitu kan Dan Masya Allah 9 tahun Saya konsisten Untuk hadir di idb Menyapa dari jumlah Anggotanya baru 1, 2, 3, 10, 100, 1000 Dan sekarang Sudah 108 ribu member Saya setiap hari Datang ke idb Nah ini adalah Salah satu bentuk Merawat sosial media Saya mulai Membuat komunitas Saya rawat Dan saya Perlakukan dengan sangat baik Demikian juga Ketika anda punya Yang namanya Facebook gitu kan Facebook personal Rawat dengan sangat baik Sebelumnya Saya akan Sapa dulu Udah banyak yang hadir Ada Mbak Dia Kemudian ada Mbak Eko Dari Bengkulu Ice Dari Sukabumi Ada Mbak Roro Dari Nabire Ada Mbak Syavarova Bow katanya Ada Mbak Mami Naura Pelabuhan Ratu Oke Satu lagi teman-teman Gunakan Nama asli Di sosial media anda Jangan pakai Kata mom siapa Jangan pakai Kata Istri siapa Jangan pakai Nama-nama yang alay Gunakan nama asli Saya punya 8 akun Dan 8 akun itu Namanya Indari Indari Mas Tuti Indari ini Indari 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 Namanya adalah Nama asli Jadi sebaiknya Personal branding anda Di sosial media Juga harus benar Salah satunya adalah Dengan menggunakan Nama asli Dan foto yang Asli Real pic Karena orang akan Jadi kenal Sama kita Kemudian ada Mbak Ice Ada Bima Ada Bima Mak Mun Waalaikumsalam Ini cewek apa cowok ya Teman-teman Teman-teman Di IDB ini Banyak Beberapa Gak banyak sih ya Sedikit sekali Ada Laki-laki yang masuk Dan saya juga Tidak Ya itu yang Tidak tersaring Kemudian masuk ke IDB Dan mereka mulai Berinteraksi di IDB Kalau menurut saya Sekarang mungkin Laki-laki juga Butuh tentang Apa Tips untuk bisnis Jadi saya perbolehkan Asal tidak terlalu banyak Berinteraksi dengan Ibu-ibu ya Bapak-bapak Kemudian ada Mbak Hamidah Ada Mbak Umi Ada Mbak Fiatin Ada Mbak Winarsi Ada Mbak Dwi Waalaikumsalam Mbak Dwi Ada Mbak Ice Bagus Mbak Ice Bikin resumenya Kemudian Ada Mbak Dwi Ada Mbak Umi Masya Allah 9 tahun di IDB Saya masih anak bawang Ada Mbak Aisyah Ada Mbak Marlisa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Aisyah Mbak Rene Waalaikumsalam Mbak Mayam Mbak Henni Mbak Naimah Kemudian Mbak Novi Mbak Sri Masya Allah Banyak banget Gunakan nama asli Gitu kan Ini ada nih Kalau Maya Umu Arshila Boleh gak bu Karena saya buat brand Nama anak saya Biar gampang diingat orang Kalau itu memang brand Silahkan gitu Tapi kalau misalnya itu Untuk membangun Personal branding kita Sebaiknya memang Tidak menggunakan nama asli Kemudian Bunda Erwina Masya Allah Kangen Salam dari Klaten Eh salah Salam dari Bandung Untuk Klaten Kemudian Mbak Warni Kemudian Mbak Siti Waalaikumsalam Jadi teman-teman Sosial media itu Harus dirawat Saya sering kok Ngeliat anggota IDB Kemudian Sosial medianya itu Sepi banget Untuk posting aja Kayaknya takut Atau kayak gimana ya Pokoknya Kalau saya Masuk ke akun Itu saya gak Dapat apa-apa Saya gak tau Dia itu siapa Gitu kan Kemudian Yang harus dilakukan oleh teman-teman Adalah Nama yang asli Itu yang pertama Foto yang asli Itu yang kedua Biodata yang jelas Gitu kan Kalau di akun saya itu Misalnya saya adalah Co-founder Xiaomi Co-founder Kunikita Kemudian Saya juga Founder dari Inscript Business Women University Nah itu juga Saya Masukkan ke dalam Biodata Karena orang itu Pasti pengen tau Kita itu siapa Gitu kan Jangan sampai Sosial media itu Tidak menghadirkan Apapun Orang tetap Tidak kenal Dengan kita Makanya saya seneng banget Kalau di sosial media Baik itu di Whatsapp Ataupun di Facebook Tugas saya itu Hanya bercerita Menceritakan apapun Yang saya lakukan Setiap hari Saya ceritakan Tentang saya Bangun kesiangan Tentang saya Lagi nemenin daring Tentang saya Mungkin Lagi beres-beres Gitu kan Tentang saya Lagi beresin Baju Dan baju saya Cuma 10 Itu juga Saya ceritakan Di sosial media Bukan untuk apa-apa Sebetulnya Tapi lebih bagaimana Teman-teman share Inspirasi kepada Yang lainnya Ketika saya posting Bahwa baju saya Hanya 10 Jadi teman-teman itu Pasti lihat saya itu Kalau bajunya itu Merah Atau kerudungnya Merah setiap hari Itu bukan karena Saya punya satu Tapi saya punya kerudung Dari jumlah 10 itu Lebih daripada satu Paling Saya itu punya kerudung Tiga Dan warnanya memang Merah Semua Gitu Jadi Itu teman-teman Teman-teman harus Apa ya Harus Share Informasi Yang menginspirasi Untuk para Friendlist Anda Di sosial media Dan Pengalaman-pengalaman Seperti ini Juga yang kemudian Saya sering share Menjadi sebuah buku Karena kebetulan Saya seorang penulis juga Dan saya menulis Dari tahun 96 Mungkin teman-teman Yang seusia dengan saya Tahu Kalau saya Ada majalah gadis Dan dulu Saya itu Pertama kalinya Saya menulis Dan dimuat Itu ada di majalah gadis Sejak itu Saya keranjingan menulis Sampai sekarang Saya suka sekali menulis Dan pengalaman saya itu Selalu saya tuliskan Gitu kan Maka Ketika saya Apa ya Namanya itu Mengeluarkan promo-promo Tentang buku yang saya tulis Itu adalah Buku-buku yang memang Based on pengalaman saya Banyak sekali Saya Screenshot Contoh Whatsapp Contoh facebook Gitu kan Contoh bagaimana Saya merawat sosial media Dan dari tahun 2009 Saya memang fokus di facebook Kemudian tahun 2014 Saya mulai fokus di whatsapp 2019 Saya mulai fokus di telegram Jadi saya menggunakan Tiga Sosial media Yang satunya sih Personal media ya Facebook Kemudian saya di telegram Dan juga di whatsapp Kalau sekarang Di ibu-ibu DNBC Saya malah bikin Yang namanya Grup saling save Nomor Itu salah satunya adalah Untuk Meraksasakan Database Anda Saya buat di IDB itu Jangan cuma gini Uh di IDB aku gak bisa posting nih Aku jadi tidak bisa beriklan Jangan khawatir Di IDB memang Teman-teman tidak bisa beriklan Tapi ilmu yang didapatkan di IDB Bisa teman-teman Masukkan Atau aplikasikan Ke Bisnis Anda Mau diaplikasikan di personal Facebook Mau diaplikasikan di grup WhatsApp Atau dimanapun Karena saya selalu share Terkait dengan Tips-tips Bagaimana Anda Melakukan bisnis online Online Gak kemana-mana Tapi banjir orderan Oke saya mustapa lagi Disini ada Mbak Mbak Desi Kemudian ada Mbak Husnul Ada Mbak Elin Waalaikumsalam Ada Mbak Wahyuni Kemudian ada Mbak Sumarni Waalaikumsalam Ada Mbak Ayunda Waalaikumsalam Mbak Evri Waalaikumsalam Mbak Ratna Waalaikumsalam Oke Nah Kemudian Di tengah sharing ini Saya juga wajib Untuk Share kepada teman-teman Terkait dengan Bagaimana cara Teman-teman Merawat sosial media Dengan menggunakan Board seperti ini Gitu kan Jadi ini memang Board saya buat Untuk merawat sosial media Ini nama boardnya adalah Sosial media Board For Mom Jadi untuk Ibu-ibu Untuk ibu-ibu Yang memang berbisnis Nah disini Nanti teman-teman Akan belajar Ada namanya Target dari sosial medianya Apa Kemudian jam online Jam online juga Harus teman-teman Cek ya Misalnya gini Teman-teman itu Facebook Aktif di Whatsapp Aktif di Telegram Tapi tidak bisa Dalam satu waktu Aktif ketiga-tiganya Karena misalnya nih Aktif di Telegram Tapi Kemudian ada teman Yang menyapa di Telegram Tapi teman-teman Slow rest Maka informasikan Bahwa saya itu Aktif di Telegram Jam itu setiap subuh Nah disini Dimulailah Teman-teman mulai Mencatat Jam online-nya itu Dimana Dan jam berapa Kemudian Daily checklist Yang harus disiapkan Oleh teman-teman Di sosial media Kontennya Promotion toolsnya Prospeknya Berapa orang per hari Kemudian Add and follow orangnya Berapa per hari Comment Berapa akun per hari Kemudian Postingannya Coba lihat Disini ada Postingannya Postingannya itu Menyetatus Berapa kali Dalam satu hari Kemudian Broadcast Berapa kali Dalam satu hari Nah Saya mau ngomongin Tentang broadcast Teman-teman gini Broadcast Teman-teman Jangan anti Dengan yang namanya Broadcast Broadcast itu adalah Sarana yang dibuat Oleh Whatsapp Kalau dulu Amat BBM Terus kemudian Diikuti sama Lime Dan sekarang Whatsapp juga memang Ramai dengan broadcast Broadcast adalah sarana Untuk membuat Orderan Anda Membrudak Tapi Memang Banyak orang yang Kemudian Membroadcast dengan Kontennya itu Adalah iklan Yang akhirnya Bikin orang itu Jadi sebel Gitu kan Maka yang harus Dilakukan oleh teman-teman Kalaupun misalnya Ada teman-teman Anda yang Membroadcast Dan iklan Jangan jadi Sebel sama dia Jangan jadi Ngeblokir dia Karena dia itu Adalah Membroadcast Salah satu Bentuk istianya Tapi kalau Misalnya teman-teman Mau ajarkan dia Bagaimana cara Membroadcast Yang bikin orang itu Seneng gitu Salah satunya Adalah bagi-bagi Ibuk Kemudian Salah satunya Adalah menyapa Salah satunya Adalah dengan Membagi tips Itu adalah broadcast Sehingga akhirnya Setelah di broadcast Dia kan jadi Kepo Sama siapa Sama kita Ini siapa Yang bikin broadcast Ini Apa yang terjadi Yang terjadi Kemudian adalah Dia jadi Ngikutin status Whatsapp kita Yang sudah konsisten Di posting Setiap hari Jadi teman-teman Jangan namanya Apa ya Tidak suka dengan Yang namanya broadcast Bisa dimulai Broadcast Tapi dengan konten Yang bagus Jadi disini pun sama Saya membiasakan Teman-teman Untuk melakukan Yang namanya broadcast Gitu kan Grup Berapa grup Dalam satu hari Teman-teman Rawat grup tersebut Kemudian Facebook Menyetatus Grupnya Instagram Kalau saya sih Sebenarnya Instagram Tidak begitu Saya pakai ya Tapi tetap Saya urus Tapi saya tidak Melakukan banyak Interaksi di Instagram Saya lebih banyak Di Facebook Saya lebih banyak Di Whatsapp Dan saya lebih banyak Di Telegram Sampai Ke teman-teman Yang suka bingung Nih Saya mau Menyetatus apa Di sosial media Ini sudah saya siapkan Yang namanya itu 30 hari Konten Jadi ini bisa menjadi Database Atau Bank data Anda Untuk ide Kira-kira Saya mau ngapain nih Gitu kan Kira-kira Saya mau menyetatus apa Silahkan tuliskan disini Ingat teman-teman Kalau menyetatus Di sosial media Seringan mungkin Selentur mungkin Se ekspresif mungkin Tunjukkan Anda Exist di sosial media Itu yang membuat Orang itu Akhirnya kenal Dengan Anda Siapa Anda Gitu kan Mereka akan mengenal Anda Dari cerita-cerita Anda Setiap hari Gitu di sosial media Orang yang dia punya Akun Facebook Tapi gak pernah nulis Tentang apapun Di sosial media Atau di Facebooknya Orang gak akan kenal Dan kemudian Ketika dia posting dagangan Oh dia cuman pedagang online lah Gitu Tapi sama sekali Orang gak kenal sama dia Beda dengan orang yang cerewet Di sosial media Dia ceritakan tentang apapun Dan orang jadi happy-happy banget Kalau baca Tentang sosial medianya dia Atau baca postingannya dia Di Facebook Saya siapa lagi Disini makin banyak Yang nonton Masya Allah Ada Mbak Mbak Ratna Kemudian ada Mbak Zuni Mbak Binti Kemudian Mbak Diam Mbak Hilma Mbak Pit Mbak Aliam Mbak Foni Mbak Yulis Mbak Dewi Sri Mbak Rizka Mbak Yatni Waalaikumsalam Waalaikumsalamnya Saya bikin masif ya Karena semua Menyapa saya dengan salam Masya Allah Alhamdulillah Mbak Fitri Ardi Juga masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini teman-teman Ini adalah Saya buat Yang namanya Board Social Media Board For Mom Dimana nanti Teman-teman ini Tinggal mengisinya Kemudian nanti Gantung di meja kerja Gitu kan Ya Gantung di meja kerja Ada pertanyaan nih Eh Boleh teman-teman langsung nanya Mbak Pit Kalau kita lebih eksis di WA Gimana teh? Ya gak apa-apa Saya juga di WA eksis Gitu kan Saya ceritakan apapun di WA Bedanya Kalau di Facebook Kita sekali posting Bisa panjang Kalau di WhatsApp Kita potong-potong Makanya saya sebut Di WA itu adalah Status bersambung Saya pengen cerita Di WhatsApp Lebih panjang Ya harus saya pangkas-pangkas Bisa menjadi 8 status di WhatsApp Gitu kan Mbak Siti Waalaikumsalam Kemudian Mbak Fera Waalaikumsalam Jadi teman-teman Nanti ini bisa jadi Alat bantu Untuk teman-teman Untuk bisa eksis Di sosial media Gitu kan Di Facebook bisa Di Instagram bisa Intinya adalah Teman-teman akan punya Rancangan Apa yang harus saya lakukan Di sosial media Setiap hari Teman-teman tinggal checklist Kalau sudah dilakukan Setiap hari checklist Jadi ini adalah Alat bantunya Namanya Sosial media board Kemudian Ini saya padukan lagi Dengan lari setiap hari Teman-teman Jadi cocok banget Merawat sosial media Kemudian teman-teman Juga akan dapat Yang namanya Buku lari setiap hari Di sini Target lari Harian Jadi teman-teman Harus punya target Target saya Harus laris Dan target saya Setiap hari Bisa laris setiap hari Itu seperti apa Kemudian yang kedua adalah Pola menyetatus harian Di Facebook Nih Diajarin Di buku ini Pola menyetatus harian Di Facebook Kemudian Pola menyetatus harian Di Whatsapp Ini juga saya ajarin Kemudian ada Pola broadcast harian Gitu kan Kemudian ada Pola replay status harian Kemudian ada Pola promosi harian Dan bagaimana Konsisten untuk lari setiap hari Jadi buku ini Adalah Konsepnya Bagaimana Merawat sosial media Seperti ini Gitu kan Ini nih Sosial medianya Teman-teman Oh Ding 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 Ini sosial medianya Sosial media board Ini harganya Rp139.000 Yang ini harganya Rp79.000 Jadi kalau ditotalin Sudah lebih dari Rp200.000 Tapi untuk hari ini saja Gitu kan Teman-teman bisa mendapatkan Keduanya Dengan Rp89.020 Karena memang Seperti biasa Saya sudah bilang Bahwa September itu adalah Miladnya Perusahaan saya Ke-13 Jadi saya itu Bagi-bagi hadiah juga Jadi selain nanti Dapat board ini Dengan board Buku ini Dengan harga promo Rp89.000 Rp20 Nanti teman-teman Juga akan mendapatkan Untuk Rp89.000 Traksu-saksi Tercepat Teman-teman Akan mendapatkan Yang namanya itu Buku karya saya Yang lainnya Tapi random ya Sesuai dengan Stock yang ada di gudang Nanti teman-teman Yang memang mau Untuk belajar Dan mau Untuk punya Bantuan board ini Gitu kan Teman-teman Bisa langsung gini Teteh mau dong Paket boardnya Teteh mau dong Paket boardnya Nanti akan dibantu Sama teman-teman Yang ada di Pasukan 10 juta Kemudian disini Saya musapa lagi Ada Mbak Ana Waalaikumsalam Mbak Eka Waalaikumsalam Mbak Ambarwati Mbak Ainun Waalaikumsalam Mbak Maimuna Mbak Eko Tolong di share Sosial medianya Ini kelihatan gak ya Oke Mbak Maya Umu Arshila Saya punya grup marketer Tapi bingung Mau interaksinya Gimana Yang harus anda lakukan Yang harus anda lakukan Problem tentang Susah closing Teteh gitu kan Mungkin mereka juga ada problem yang lainnya Nah pecahkan masalah mereka Dalam sharing-sharing yang dilakukan oleh Mbak Maya Mbak Maya harus tahu masalah mereka Kemudian ubah gitu kan Masalah mereka itu menjadi bentuk solusi Dalam bentuk sharing-sharing ringan setiap hari Jadi kalau saya di grup pasukan saya Pasukan reseller Setiap hari saya selalu sharing Sharing lagi Sharing terus Gak pernah berhenti untuk nge-share Share tentang pengalaman saya setiap hari Memecahkan masalah-masalah mereka Gitu kan Oke Ada Mbak Risa Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Mbak Muyu Mbak Muyu Tuh kan Udah mulai Bek-bek-bek Udah Berarti saya udah ngomong 24 menit Masya Allah Oke Mbak Maya Kayak gitu kira-kira ya Tanyakan kepada mereka Kenapa mati suri Pecahkan masalah mereka Dan tetap Ceria untuk selalu sharing Di tempat Grup itu Dan jangan lupa Tambah terus marketernya Gitu kan Jadi teman-teman Ini ya Untuk membantu teman-teman Menyelesaikan Konten-konten Menyelesaikan Kebingungan Untuk Mengurus sosial media Silahkan Kalau misalnya mau Tinggal bilang Mau paket board Nanti akan dibantu oleh teman-teman Intinya adalah Saya pengen bawa Teman-teman di IDB Ketika memutuskan Untuk punya facebook Maka urus facebooknya Ketika memutuskan Untuk punya whatsapp Maka urus whatsappnya Ketika memutuskan Punya apapun Gitu kan Maka uruslah Gitu kan Jadi Harus diurus Dengan sebaik mungkin Harus diurus Dengan ilmu Yang benar Gitu kan Kemudian Ini anak Udah mulai Mau apaan Oh Mau permit Oke Baik kak teh Cara memanage Waktu yang baik Itu gimana ya Cara memanage Waktu yang baik Itu adalah Dengan Melakukan Yang sifatnya Adalah prioritas Jadi ada dua Stepnya Yang pertama adalah Hanya melakukan Yang prioritas Yang kedua adalah The power of delegation Jadi saya sendiri Teman-teman Tidak melakukan Semua aktivitas itu Sendirian Gitu Saya selalu melakukan Aktivitas itu Dengan dua cara Melakukan yang prioritas Yang kedua adalah Mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya teknis Saya hanya melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya adalah Strategis Misalnya saya Mengurus pasukan Itu saya pasti Akan terjun Karena itu sifatnya adalah Strategis Tapi saya itu Kalau di bisnis Ya saya tidak setiap saat Pegang handphone Karena saya Akan mendelegasikan Kepada asisten Pribadi saya Gitu kan Kemudian saya juga Mencatat hal-hal Yang sifatnya memang Itu harus saya kerjakan Tapi saya juga mencatat Hal-hal yang sifatnya Harus saya delegasikan Untuk memastikan Kepada yang Didelegasikan Bahwa dia sudah Menjalankan Apa yang saya Delegasikan Gitu kan Kemudian Sebaiknya teman-teman Juga belajar Untuk efektivitas Dan efisiensi Daripada Aktivitas sehari-hari Jadi misalnya Kalau saya itu Bagusnya Kerja mulai dari Jam berapa Sampai jam berapa Dan pada saat kerja Apa yang harus saya lakukan Jadi semuanya Sudah tertata Dengan sangat baik Ini manajemen Waktu saya teman-teman Kalau lagi gak telat Kayak hari ini Saya biasanya Bangun jam 3 subuh Kemudian setelah Jam 3 subuh Saya itu Bangun Saya tahajud Kemudian saya Baca Quran Kemudian setelah itu Biasanya saya sudah Mulai melakukan Pendampingan Kepada pasukan Reseller saya Yang sekarang itu Jumlahnya sudah Ribuan orang Untuk pasukan 10 juta Sekarang Sudah hampir 5 ribu orang Tugas saya Tugas saya Sebagai owner Adalah selalu Mengerjakan hal-hal Yang strategis Salah satunya Strategis itu adalah Membina reseller Jadi saya itu Masuk ke Pasukan-pasukan reseller Untuk saya bina Sejam dini hari Kemudian Disitu juga Saya melakukan Mulai aktif Untuk menyetatus Di whatsapp Kemudian Saya juga menyetatus Di facebook Semuanya Dan menyapa Grup IDB Saya lakukan Pagi-pagi Atau saya lakukan Subuh Jadi Semua hal Yang sifatnya Prioritas Itu akan Saya lakukan Di subuh Jam 5 itu Biasanya Saya sudah turun Ke dapur Saya sudah Siapkan sarapan Kemudian Anak-anak Juga sudah Bangun Mereka juga Sudah mandi Jadi anak saya Sudah dibiasakan Untuk bangun Subuh Sehingga akhirnya Mereka juga bisa Mengikuti ritme Orang tuanya Dan biasanya Jam 5 itu Saya sudah selesai Semua Termasuk Aktivitas menulis Saya sudah selesai Jadi Kalau jam-jam Selanjutnya Itu sudah Saya banyak Delegasikan Pekerjaan Yang saya lakukan Nah Jadi teman-teman Kalau kita ngomongin Tentang manajemen Waktu Semuanya Sangat terkait Dengan Prioritas Semakin banyak Prioritas Pastinya akan Semakin sibuk Anda Makanya Untuk prioritas Harus Anda Pilih Saya itu Prioritasnya Apa Jangan Semua hal Anda kerjakan Sendiri Dan Kalau Anda Memang Berbisnis Maka yang harus Anda Lakukan adalah Anda selalu memiliki Yang namanya Asisten Karena kita ini Bukan Superwoman Kita itu Tidak bisa Dalam setiap Waktu itu Mengerjakan Semua pekerjaan Yang jumlahnya Masya Allah Banyaknya Jadi teman-teman Satu Manajemen Waktu itu Dimulai Dengan Mencatat Prioritas Dan Mengerjakan Prioritas Yang kedua Adalah Dengan Mendelegasikan Jadi itu Sangat penting Jangan Kerjakan Semua Kalau saya Tidak Punya Asisten Gimana Teh Dengan Suami Berbagi Perannya Saya sendiri Ketika belum Punya Asisten Dengan Suami Bahkan Dengan Mertua Saya Saya Berbagi Peran Jadi Teman-teman Bagaimana Sebagai Seorang Perempuan Itu Mampu Untuk Mengkomunikasikan Apa Yang Ingin Atau Yang Akan Dilakukan Dan Itu Mendapatkan Restu Dari Keluarga Dari Suami Dan Anak Anak Bahkan Dari Mertuanya Kita Gitu Teman-teman Jadi Sosial Media Pun Sama Anda Harus Punya Prioritas Apa Yang Harus Di Posting Di Sana Dan Prioritas Anda Bukan Scrolling Banyak Sekali Ibu Pebisnis Online Yang Menghabiskan Waktunya Hanya Untuk Scrolling Scrolling Bisa Berjam Jam Tapi Ngisi Konten Tidak Jadi Teman-teman Harus Jangan Sampai Scrolling Scrolling Kerjaannya Gitu Tapi Harus Posting 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 Exis 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 Di Sosial Media Konsisten 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 Di Apa Gak Dari Awal Juga Nanti Bisa Diputar Lagi Kemudian Ada Mbak Maya Terima kasih Sudah Bertanya Sampai Ketemu Lagi Besok Insya Allah Teman-teman Sekali Lagi Kalau Teman-teman Memang butuh Bantuan Social Media Board For Mom Dan Juga Disini Ada Laris Setiap Hari Maka Teman-teman Tinggal Comment Saya Mau Paket Board Nanti Dibantu Sama Teman-teman Yang Sampai Ketemu Lagi Besok Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh